Shalom semuanya Saya Winda Ligfari Dan kali ini saya akan Menjelaskan Tentang materi Apa yang saya telah pelajari Di dalam kelas Dalam kelas terutama Kelas Teologi Sistematika 4 Nah Ketika kami memulai kelas kami Dalam kelas kami diberikan Kuis Dimana itu tentang Bagaimana Pembagian daripada Teologi Sistematika Saya akan Menjelaskannya secara singkat Nah Teologi Sistematika ini terbagi dari Ada 12 cabang Yaitu Prologomena Terus Biologi Dan Teologi proper Setelah itu ada Anjilologi Atau Satanologi Ada Antropologi Ada Antropologi Hamartologi Soteriologi Soteriologi Kristiologi Dan Pneumatologi Selain itu ada juga Eklesiologi Dan Eskatologi Pembagiannya itu Teologi Sistematika 1 Dimana kita akan Belajar mengenai Prologomena Biologi Dan Teologi proper Sedangkan di Teologi Sistematika Kedua Kita akan belajar mengenai Ajudologi Dan juga Satanologi Dan juga tentang Antropologi Dan Maktologi Sedangkan di TS 3 Atau Teologi Sistematika yang ketiga Kita akan belajar mengenai Soter Biologi Dan Kristologi Serta Pneumatologi Nah Di pertemuan yang Saat ini kita Yang saat itu kami Ikuti Itu adalah Teologi Sistematika keempat Dimana akan membahas Mengenai Eklesiologi Dan Eskatologi Sedangkan Teologi Sistematika sendiri Itu Memiliki empat rukun Rukun teologinya Yang pertama Yaitu Teologi Sistematika Teologi Sistematika ini Merupakan Cabang Sistematika Tentang Teologi Dan Teologi Dan Sebuah Topik berdasarkan Alkitab Yang disusun secara logis Untuk mendukung Topik tersebut Yang kedua Ada Sistematika Histori Historikal Ini berbicara Mengenai Pendapat Para bapak Bapak gereja Pandangan-pandangan Dari para Teologi Yang merujuk Dan berbicara Mengenai Era Sebuah Timetable Atau Batasan waktu Sedangkan Sistematika Eksegesis Ini berbicara Tentang Bagaimana Cara Menerjemahkan Menafsirkan Dan Menginterpretasikan Dan Menggali Makna Kebenaran Yang tertulis Dalam Firman Tuhan Yang keempat Kita akan Belajar Mengenai Teologi Praktis Sistematika Teologi Ini adalah Ilmu Teologi Kita akan Belajar mengenai Cabang Semua ilmu Teologi Semua hal Yang kita pelajari Dikemas Dalam Suatu Cabang Ilmu Itu Untuk Diaplikasikan Sesuaikan Dengan Keadaan Yang sekarang Keadaan Masyarakat Sekarang Keadaan Jaman Sekarang Ketiga Empat Rukun Ini Biasa Disebut Dengan SHIP Atau Disebut SEP Setelah Ini Kita akan Juga Ketika Kami Masuk Kedalam Kelas Pada Kami Membahas Tentang Magma Dari Sebuah Gereja Sebenarnya Gereja Itu Berbicara Tentang Apa Perlengah Menurut Saya Sendiri Gereja Itu Adalah Orang Orang Atau Jumaat Jumaat Yang Percaya Kepada Allah Memang Sudah Keluar Dari Gaya Kehidupannya Yang Tidak Baik Memilih Untuk Melakukan Sesuai Dengan Apa Yang Jadi Ini Lebih Berbicara Ke Orang Orang Yang Ada Di Dalam Bukan Tempat Selain Itu Di Dalam Kelas Juga Kami Membahas Mengenai Perbedaan Israel Dan Gereja Kita Ketahui Di Dalam Janjian Lama Belum Ada Gereja Apakah Gereja Itu Bisa Disebut Israel Menurut Saya Secara Pribadi Karena Belum Dibahas Dalam Kelas Saya Belum Bisa Menangkan Kesimpulan Tetapi Di Perteman Kita Berikutnya Atau Di Vlog Saya Berikutnya Saya Menjelaskan Kepada Kita Semua Yang Mendengarkan Atau Menonton Vlog Saya Ini Dan Saya Berharap Berdasarkan Penjelasan Saya Sebelumnya Bisa Menjadi Berkat Buat Kita Semua Tan Yesus Memberkati Sampai 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 Sampai